Kantor pengadilan agama yang terletak di kawasan Jalan Basuki Rahman Kecamatan Kota Baru Jambi ditutup sementara Kantor ini ditutup sementara waktu dan tidak melayani masyarakat karena adanya pengumuman di pintu masuk ataupun dinding yang menyatakan tiga orang hakim pengadilan agama tersebut terkompirmasi positif 19 Semua jenis pelayanan, penerimaan perkara maupun persidangan dihentikan sementara sejak tanggal 16 lalu dan kembali akan dibuka pada Senin tanggal 23 November Lusa Akibat penutupan ini, sekitar 39 persidangan dengan berbagai perkara dihentikan sementara Persidangan pun akan dimulai lagi pada Senin mendatang sesuai dengan pemberitahuan jadwal persidangan Humas Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kota Jambi, Abu Bakar menyatakan dari tiga orang hakim pengadilan agama Jambi yang melakukan tes web guna keperluan kedinasan, hanya dua orang terkompirmasi positif 19 sementara satu orang lagi hasilnya negatif Tiga orang hakim pengadilan agama Jambi yang melakukan sesuai dengan pemberitahuan jadwal persidangan Pihak pengadilan sudah berkoordinasi dengan gugus tugas guna melakukan rapi tes terhadap puluhan karyawan pengadilan agama tersebut Selain itu juga akan dilakukan sterilisasi penyemprotan di Sinpetan Hakim dari pengelola agama Jambi terkompok yang lalu adalah melakukan tes web untuk proses kegiatan di luar kota Jambi Dua dari hakim tersebut dinyatakan positif, terkonfirmasi positif Satunya tidak negatif Dan kemudian terkait dengan dari pihak pengelola agama sendiri sudah mengajukan surat kepada kita untuk permintaan dilakukan tes rapi untuk seluruh pegawai pengelola agama Dan kami juga sudah mengagendakan untuk melakukan penyemprotan di lingkungan pengelola agama Jambi Penutupan kantor pengadilan agama Jambi sementara waktu sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 Saat ini jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi sebanyak 1.491 orang Yang sembuh 1.040 orang Proses penyembuhan sebanyak 419 orang Serta meninggal dunia sebanyak 32 orang Dari Jambi Untung Iskandar melaporkan Jambi Untung Iskandar melaporkan